hai oke teman-teman jadi tadi sudah saya coba cek pakai software ya pakai Winhip juga tidak terbaca dan ini hadisnya rusak jadi kita perlu ganti dan saya ada sebuah harddisk ini merknya WWD tetapi untuk soket powernya ini agak ke kalau ini agak ke kanannya jadi posisi powernya ini jadi tidak bisa masuk Oke jadi untuk mengatasinya kita perlu membongkar untuk casing nanya dan nanti tombol powernya ini kita agak apa ya kita coba untuk kita agak tarik ke kalau disini ke kiri ya bukan nanti pesinya kalau seperti ini berarti nanti akan tertarik ke kanan oke saya akan coba bongkar dulu dan akan saya coba cek nanti bisa ditarik atau enggak ya karena posisi powernya ini tidak bisa nancep oke dan hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi di bagian yang sebelah sini kalau nggak kelihatan sebelah berdiri jangan sampai jatuh Oke di bagian sebelah sini itu kita harus lepaskan bautnya supaya kita bisa pakai harddisk merek WD ya kalau merek sikit makstore Samsung biasanya tidak perlu dimodif seperti ini Oke dan untuk bawah di posisi powernya ini kita lepas ya Hai dan supaya tidak goyang nanti kita harus lem Hai supaya bisa menggunakan harddisk merek WD merek Western digital Oke kita akan pro ke proses setelah lemnya kering ini saya coba pasang di casing mesin enaknya itu di bagian sebelah sini Oh di bagian sebelah sini itu menabrak Oke jadi saya potong sedikit supaya Hai bagian mesin enaknya ini bisa masuk ini tip sedikit ya karena kalau tidak kita potong bagian tepinya nanti tidak bisa dipasang ya untuk mesin enaknya karena sekali lagi untuk harddisk merek WD ini posisi power dan pin atas ini pin atas itu jaraknya berbeda-beda berbeda dengan harddisk ata yang lain seperti sikit makstore dan Samsung ini ini ini